Entah kenapa nih ya, bagian ubun-ubunnya dek lulu nih, ubun-ubun kapal lo, ya kok mendadak macam muncul cekungan ke dalam wak. Macam penyok bekas benturan tuh langsung cekungin ya. Padahal deh lu gak abis jatuh lu waktu itu. Hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wak, jadi di malam jumat ini seperti biasa aku akan melanjutkan lagi satu kisah horor wawak yang tanpa terasa kita udah masuk di part 126. Yaitu KHW Nusantara spesial Sumatera Barat gitu ya kan. Setelah kemarin kita membahas tentang misteri hutan keramat dari Provinsi Sumatera Selatan, malam ini tiba gilirannya untuk KHW Nusantara Urang Awak dari Sumbar ya kan. Dimana kisah ini menceritakan keluarga wawak kita yang mendapatkan teror mistis dari sosok urban legend yang cukup terkenal kali di Tanah Minang nih wak. Dan gangguan-gangguan tersebut paling banyak dialami sama mamanya wawak yang lagi hamil sampai-sampai nih wak ya, membuat kandungan beliau pun terhambat pertumbuhannya. Udah usia kandungan 6 bulan tuh wak ya tapi perut si mama ini masih rata gitu loh. Macam orang gak hamil. Dan pas dicek ke dokter pun ternyata adik bayi dalam kandungan mamanya ini ukurannya masih sebesar kata. Seukuran kodok. Kebayang gak wak kalian gimana itu? Nah penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita lanjut aja ke ceritanya. Check it out. Oke wak jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawak kita yang kita sebut aja namanya Naya dari Sumatera Barat. Halo Naya. Jadi wak pengalaman horor yang dialami sama Naya ini terjadi sekitar 7 tahun yang lalu ketika dia sedang menempuh pendidikan SMP. Nah karena pengalaman mistis ini melibatkan seluruh keluarganya si Naya, aku mau disclaimer kalau semua nama dalam cerita ini sudah aku samarkan berdasarkan permintaan dari si Naya untuk menjaga privasi ya. Nah lanjut lagi wak jadi keluarganya si Naya ini terdiri dari 5 orang. Ada bapaknya, ada mama, Naya sebagai anak sulung atau anak tertua dan 2 adik laki-lakinya kita sebut aja Denny sama Rian ya. Nah pada saat itu wak mereka ini sedang mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan papa dan mamanya si Naya ini belum bisa membeli rumah. Mereka berlima pun ikut tinggal di rumah neneknya si Naya dari ibunya papa ya. Dan kondisi ini ternyata membuat papa dan mama ini jadi sering betengkar wak. Bahkan mereka juga sempat hampir mau cerai loh Nadia katanya. Tapi alhamdulillahnya papa dan mama tuh berhasil baikan dan gak jadi cermai. Nah setelah pertengkaran besar yang terjadi terus-menerus mama merasa sebaiknya mereka sekeluarga ini ngontrak sendiri aja lah. Macem ya mereka mau memulai hidup baru lagi gitu loh. Papa pun menyetujui ditersebutkan dan mereka pun mulai mencari rumah kontrakan. Beberapa hari kemudian papa pun menemukan rumah kontrakan yang sesuai dengan budget mereka wak. Rumahnya tuh sederhana aja Nadia tapi nyaman. Bangunannya berbentuk huruf L ada dua kamarnya. Dan di rumah itu juga ada dua kamar mandi wak yang berbeda fungsi. Yang satu buat mandi aja yang satu lagi buat khusus buat buang air besar. Sedangkan air dari rumah itu berasal dari sumur timba. Nah di bagian belakang rumah itu wak terdapat lahan kosong yang udah gak kerawat nih. Beberapa bagian dari lahan kosong itu berbentuk macam gundukan-gundukan gitu loh wak yang ditumbuhi oleh pohon bambu tua. Lahan kosong itu juga dipagari menggunakan pagar kawat agar tidak ada yang bisa masuk ke sana ya. Dan selain itu wak rumah ibu pemilik kontrakan itu juga berada di kawasan yang sama. Sehingga hal itu juga dapat memudahkan komunikasi dan juga kalau ada perlu apa-apa ya kan. Antara mereka jadi bisa lebih aman lah gitu kan wak. Nah setelah mama dan papa survei langsung ke rumah itu. Seketika mereka pun langsung setuju nih untuk mengontrak di sana. Tanpa menunggu waktu yang lama mereka sekeluarga pun langsung itu wak pindahan ke rumah kontrakan ini ya. Terus singkat cerita setelah mereka pindah ini wak mereka sepakat kalau kamar pertama yang ada di rumah itu akan dipakai. Nah ya si Dini sama Rian bertiga beradiknya. Sedangkan kamar yang kedua dipakai sama papa dan mama. Dan setelah selesai membereskan semua barang-barang Naya dan keluarganya ini juga sempat atau menyempatkan diri untuk berkenalan dengan tetangga sekitar. Tetangga baru waktu itu Naya dia ramah-ramah kali pula untung ya. Mereka asyik ngobrol ini kan satu sama lain sampai tidak terasa kalau hari sudah mulai gelap. Akhirnya Naya dan keluarganya pun pamit pulang untuk beristirahat. Hari itu sekitar jam 9 malam Naya sama keluarganya pun udah siap-siap mau tidur wak. Karena kelelahan kali ya kan setelah pindahan rumah tadi siang tuh. Udah di posisi tidur masing-masing mereka semua pun langsung tertidur pulas. Tapi beberapa jam kemudian Naya ini tiba-tiba kebangun gegara kegerahan wak. Nah pas Naya ini mau mengubah posisi tidurnya tiba-tiba saja dia mendengar seperti ada suara benda keseret gitu wak. Yang arahnya dari luar kamar dia. Nah Naya yang memang sebenarnya masih ngantuk kali itu pun berusaha untuk mengabaikan si suara terseret itu. Tapi pas dia gak sengaja menengok ke arah pintu wak betapa terkejutnya si Naya ketika dia melihat ada sosok kuntilanak yang sedang berjalan masuk ke kamarnya mendekati lemari yang tepat berada di samping kasurnya si Naya. Tuh depan tuh jalan danesan macam mau masuk lemari. Naya pun terkejut teriak lah dia gegara ketakutan. Tapi sayangnya wak di momen itu badan Naya ini macam tekunci. Suara yang dia teriak mama tuh gak bisa keluar. Dia cuma bisa tepaku menatap si sosok itu wak. Wih itu udah gak karuan lagi Nadia rasanya. Aku tuh baru bisa bergerak setelah badan aku gak sengaja ketendang sama Denny adiknya. Denny pun kalau tidur agak lasak juga wak. Nah pas si Naya ini udah sadar tiba-tiba saja sosok kuntilanak tersebut menghilang. Naya cuma baca-baca doa aja dan tidak terasa untungnya si Naya bisa tertidur lagi malam itu. Terus besok paginya ketika semua orang keluarganya ini udah terbangun. Naya pun langsung lah kan wak melaporkan penampakan yang dia lihat tadi malam. Naya bilang lah ke mamanya kan. Papa mama Naya semalam tidurnya keganggu jadi susah tidur Naya. Ya kenapa nak kegerahan kau ya insya Allah lah ya nanti kita bisa beli kipas angin kata mamanya. Bukan. Ada yang lebih parah dari kegerahan tuh mah. Tadi malam ada kuntilanak jalan dia masuk ke dalam kamar Naya. Ngarah dia masuk ke dalam lemari. Ngabis tuh hilang dia gak tau kemana mah. Naya pun baru bisa tersadar setelah ada yang gak sengaja nendang Naya. Ah mana ada kuntilanak. Tuh karena kau lagi ngantuk aja tuh nak makanya kau lagi halu. Ih Naya gak bohong mah. Udah dah dah dah. Gak usah kau bahas lagi. Gak ada kuntilanak. Enggak. Gak perasaanku aja tuh. Nah karena kedua orang tuanya gak ada yang percaya dengan cerita tersebut. Naya pun akhirnya ya lebih memilih untuk diam wak. Nah sejak saat itu sebenarnya masih banyak lagi gangguan-gangguan yang Naya alami nih. Tapi lagi-lagi Naya hanya menyimpannya untuk diri sendiri dan tidak dia ceritakan pada siapapun. Karena nanti kalau ku cerita pasti bilang halu lagi nant. Dah tuh kan hari demi hari pun berlalu. Naya dan keluarganya terus menjalani kehidupan seperti biasa. Nah tanpa terasa wak beberapa tahun pun sudah terlewati sejak mereka pertama kali pindah ke rumah kontrakan itu. Nah kali ini ada yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya wak. Karena pada saat itu keluarga mereka mendapatkan satu kabar gembira. Di mana mama dinyatakan positif hamil anak keempat. Mereka menyambut kehamilan mama ini dengan sangat suka cita wak. Apalagi Naya ini memang pengen kali punya adik perempuan. Adik aku dua adalah laki-laki semua ya. Tapi sayangnya wak perasaan suka cita yang dirasakan sama Naya dan keluarganya itu mulai terusik. Kehamilan mamanya yang kali ini ternyata gak gampang wak. Mama ini jadi sering sakit-sakitan, sering kelelahan. Dan selain itu entah kenapa nih wak ya sejak mama nih hamil tiba-tiba saja gangguan mistis di rumah mereka tuh makin terjadi dan intens gitu loh. Bahkan gangguan tersebut juga sering sampai melukai mama wak. Nah gangguan yang dialami sama mama pun semakin menjadi-jadi ketika kandungan mama memasuki usia 6 bulan. Di usia kandungan 6 bulan ini kan biasanya perut ibu hamil itu udah kelihatan menonjol kan wak. Nah mamanya Naya ini wak perutnya rata macam orang gak amil. Karena khawatir jadinya kenapa-napa mereka pun langsung membawa mama ke rumah sakit. Pas diperiksa ternyata betul wak pertumbuhan dan perkembangan janin dalam perut mama tuh ha berjalan sangat lambat. Sehingga di usia kandungan 6 bulan ukuran janin si mama ini baru sebesar kata. Masih kecil kata paling segini ha seketik ikul ha. Ini aku kasih tambahan sedikit ya wak ya waktu aku ngegoogling disebutkan bahwa usia kandungan 6 bulan itu biasanya janin ini sudah mencapai berat sekitar 660 gram sampai 1 kilo. Dan panjangnya sekitar 34 sampai 38 cm. Harusnya ukuran adek Naya ini kurang lebih harusnya segini. Pastinya sudah jauh lebih besar dibanding ukuran kata kan. Entah kenapa untuk umur 6 bulan masih sekecil itu wak. Nah karena perkembangan janin dalam perut mama ini sangat lambat dokter pun menyarankan waktu itu supaya mama menggugurkan kandungannya saja. Mendengar saran itu mama gak mau ditolak ya wak. Bagaimanapun keadaan janin aku janin aku ini masih hidup kok. Dan dia masih bertumbuh ya walaupun dengan progres yang pelan mama bersikeras ingin mempertahankan kehamilannya wak. Dan untungnya hal itu juga disupport sama papa disetujui sama papa. Iya nah eh iya sayang kita pertahankan aja. Dan tuh kan wak singkat cerita mama pun tetap melanjutkan kehamilannya. Tapi hal ini juga gak mudah wak karena selain sering kelelahan mama ini juga tiba-tiba sering mengalami pendarahan gitu loh. Entah apa penyebabnya tapi yang jelas mama ini terus-terusan mengeluarkan darah wak hingga membuatnya lemas dan tidak sanggup bergerak. Nah papa yang melihat kondisi mama kayak gitu ya jadi gak tega lah kan wak. Akhirnya papa pun berinisiatif nih untuk meminta bantuan saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara dari pihak papa. Ini info penting nih disini. Semua keluarganya papa ini wak terutama saudara-saudara laki-laki beliau nih ya. Saudara kandung laki-lakinya si papa ini punya kepandayan dalam hal-hal yang tak kasat mata wak. Dan di keluarganya papa ini wak cuman papa aja lah yang gak tau hal-hal kayak gitu nah dia. Karena katanya beliau ini takut gitu mempelajari ilmu goib. Nah setelah saudara-saudara papa mendengar kabar tentang mama. Ada nih wak salah satu adiknya papa kita sebut aja lah namanya om Harun kan. Langsung datang ini menjenguk ke rumahnya si Naya. Pas om Harun mengecek kondisi mama tiba-tiba wak dengan panik om Harun ini bilang Astagfirullahaladzim udah ini anak kau nih mau diincar kata si om Harun. Nah papa yang mendengar ucapan om Harun itu seketika terheran lah. Ah dincar kayak gimana nih? Istri aku ini gak pernah keluar-keluar rumah kecuali ke rumah sakit. Macam mana pula dia mau dincar? Eh lah iya udah ada udah. Tapi udahlah lebih baik kalian banyak-banyak berdoa dan perkuat ibadah ya. Apapun yang mengincar anak kau ini gak akan bisa menyakiti orang yang kuat imannya. Kuat kan lagi ibadah kalian. Nah setelah mendengar saran dari om Harun, papa dan mama pun makin rajin lagi tuh wak dalam beribadah. Tapi memasuki usia kandungan 8 bulan, gangguan yang dialami mama ini ternyata justru makin parah wak. Selain janin yang pertumbuhannya lambat dan juga pendarahan yang masih sering terjadi wak, pada saat itu mama ini mulai merasa ada sesuatu yang aneh di kamarnya. Hal itu pula lain sering membuat mama ini selalu ketakutan setiap kali tidur. Papa yang khawatir karena mama ini jadi gak bisa istirahat dengan penuh pun langsung lah itu mengajak semua keluarga ya tidur di satu kamar. Yaitu di kamarnya si Naya. Jadi kamarnya si mama papa ini udah gak dipakai lagi, kosong kan? Dua tuh belima tuh bekobo, tidur dekat kamar tuh kan. Saking takut ya dengan kondisi rumah yang mendadak menyeramkan ini wak, setiap siang hari mereka jadi lebih suka menghabiskan waktu dengan pergi ke rumah tetangga tau kalian. Bukan tanpa alasan wak, mereka semua ini ketakutan karena sebenarnya penampakan-penampakan horor ini juga masih sering terjadi di rumah itu. Kecuali papa memang. Sampai lah pada suatu hari kan wak, mama ini lagi main lah ke rumah tetangga. Tiba-tiba salah satu tetangga tuh ngomong sama si mama, Ibu betah tinggal di rumah tuh. Mama nanya balik, emang-emangnya bu? Emang kenapa bu? Oh ya gak apa-apa, saya cuman pesan aja bu ya. Hati-hati ya bu ya sama lahan kosong yang ada di belakang rumah ibu. Loh, emang kenapa lahannya? Kan udah ditutup pagar kawat juga, saya juga gak pernah masuk ke sana bu, kata si mama ya. Udah lah bu, pokoknya hati-hati aja lah. Kalau ibu udah ngerasa gak betah, mending pindah aja bu, kata si tetangga ini. Nah mendengar ucapan tetangganya itu ya, mama cuman bisa menjawab dengan becanda aja Nadia waktu itu untuk menjaga pikiran itu tetap positif. Dan alhasil apa, mereka pun tetap tinggal di rumah tersebut seperti biasa wak. Singkat cerita, akhirnya tibalah waktu mama melahirkan. Tapi nih wak, nih agak langka, mama ini gak melahirkan di usia kandungan 9 bulan macam ibu hamil pada umumnya wak. Karena pertumbuhan janin yang lambat, adek bayi dalam perut mama ini baru mencapai ukuran normal seperti bayi-bayi pada umumnya di usia kandungan 15 bulan, 1 tahun lebih. Itu kata si Naya, alhasil apa mama pun baru bisa melahirkan setelah 15 bulan mengandung. Dan setelah menjalani proses persalinan yang tidak mudah, alhamdulillahnya adek bayi pun lahir dalam keadaan sehat wak. Kabar baik itu pun seketika membuat seluruh keluarganya si Naya ini merasa haru dan bahagia, apalagi si Naya. Karena apa wak? Karena jenis kelamin adek barunya ini sesuai dengan apa yang dia mau, yaitu perempuan. Kayak yang gue bilang tadi, si Naya kan memang ngarepin anak perempuan. Eh adek perempuan, adek aku udah dua laki-laki semua. Nah biar lebih gampang kita sebut aja nama adek barunya Naya ini dengan dek lulu ya wak ya. Nah awalnya wak, Naya dan keluarga mengira bahwa setelah adek lulu ini lahir, semua gangguan mistis yang terjadi selama mama hamil ini otomatis akan berhenti ya kan. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Mereka tidak menyangka bahwa momen kelahiran dek lulu ini ya justru merupakan awal dari terjadinya teror mistis yang sangat-sangat menyeramkan. Kali ini gangguan mistis semakin gak main-main wak, bahkan kejadian ini juga sampai membuat Naya sama keluarga itu trauma. Jadi ceritanya nih ya beberapa minggu setelah dek lulu ini lahir, hal-hal janggal pun mulai terjadi di rumah mereka. Kejanggalan pertama bermula pada suatu hari ketika rumah Naya ini tiba-tiba saja muncul seekor kucing yang penampilannya sangat aneh wak. Kucing yang datangnya kepalanya cacat, dia gak punya daun telinga dan jalannya tuh bejinjit wak, macam tepincang gitu kucing tuh. Nah melihat kucing yang tiba-tiba datang ini seketika Naya sama keluarganya kaget ya kan, eh kok ada kucing kayak gini, tumben pula masuk ke rumah kita kenapa nih? Tapi pada saat itu mereka tetap berpikir positif wak dengan mengira, oh yaudahlah itu cuma kucing liar biasa aja yang tidak sengaja lewat. Gak sampai disitu aja wak, di hari yang sama dengan kedatangan kucing aneh tadi, tidak lama kemudian kejanggalan lain pun kembali muncul ketika waktu sudah menunjukkan pukul setengah enam sore. Dimana waktu itu Naya ini lagi cuci piring wak dekat sumur belakang tuh kan. Nah pas lagi asik-asik cuci piring ini tiba-tiba saja si Naya merasa seperti ada yang sedang memperhatikan aku dari jauh, Nat. Nah Naya yang ngerasa udah gak enak ini pun langsung melihatlah kesekeliling dia kan. Dan ternyata betul wak eh, dari sela-sela dinding di tempat cuci piring itu Nadia, aku melihat ada yang sedang berjongkok sambil ngintipin aku. Nah sosok itu laki-laki wak tubuhnya kurus sekali, rambutnya kering macam gimbal gitu. Udah lah dia terjongkok kurus, gimbal itu udah seram ya kan. Yang paling seramnya adalah sosok itu tidak memiliki wajah, rata wajah ya tuh. Nengok itu banget teriak si Naya ya kan. Wah pak itu udah langsung lari lah masukin ke dalam rumah. Papa nyalakan ada apa aku nengok itu, hantu kepala rata di belakang waktu dicek gak ada wak. Sejak saat itu aku udah gak berani lagi Nadia cuci piring sore-sore. Satu hari ada dua kejadian aneh ya kan. Nah terus wak beberapa hari kemudian sejak si Naya melihat penampakan sosok tanpa wajah ini, sekarang gantian nih Rian adeknya si Naya yang diganggu. Jadi sekitar jam 10 malam gitu lah wak ketika si Rian ini mau tidur, dia tiba-tiba teringat ada mainan yang ketinggal di luar rumah. Tanpa berpikir macam-macam Rian pun langsung lah kan berjalan keluar menuju lokasi pada saat dia meninggalkan mainannya tadi. Tapi wak tepat ketika Rian akan mengambil mainannya, seketika dia dikejutkan dengan kemunculan sosok hitam besar yang melayang di depan rumah itu wak. Tepatnya di depan pintu rumah melayang dia Nadia. Langsung tenangis beteriak sepungguan si Rian itu wak. Dan setelah Rian melihat penampakan itu, dia langsung demam berhari-hari. Nah sampai sini kalian pasti bertanya-tanya, kalau memang dari awal, dari sejak tinggal di sana sampai mamak nih hamil dan sampai ngelahirin teror-horor itu terus-terusan terjadi, kenapa mereka masih tinggal di situ? Nah kenapa nggak pindah aja? Udah tau itu sangat mengganggu kenyamanan mereka ya kan? Nah itu dia wak. Nih biar kalian tau, mama pun dari awal udah sering nih mempertimbangkan untuk pindah rumah. Dan mama ini juga sudah berkali-kali berencana mau menyampaikan keinginannya itu sama si papa. Tapi nih, tapi ya setiap kali mama mau bilang keinginan ini, entah kenapa tiba-tiba aja pikiran mau pindah tuh hilang wak. Mama ini berkali-kali macam tiba-tiba dibuat lupa gitu loh. Nantilah papa balik kerja aku mau ngomong. Beko lah tunggu apa balik kerja, beko dia mengecek sih dia nggak pindah dari rumah go. Lah ticara liat aku papa tuh alupus aduh ya. Nggak tak kecek dong Nadia katanya. Nggak bisa bilang, lupa. Ya jadinya apa? Mereka pun tetap tinggal di rumah tersebut dan tentunya masih sering melihat penampakan-penampakan menyeramkan di sana. Apa ini nggak diganggu nyobana dong wak? Teror-horor yang dialami sama Naya dan keluarganya ini pun semakin memuncak ketika dedek Lulu ini berusia 2 bulan wak. Kebetulan waktu itu Naya ini lagi libur sekolah dan dia pun menghabiskan waktunya dengan bermain bersama dedek Lulu. Tapi pas mereka lagi asik-asiknya main ya, tiba-tiba aja si Naya ini ketiduran wak. Dan nggak lama kemudian Naya pun terbangun kaget karena adek Lulu ini mendadak teriak kencang kali teriakannya Nadia. Dan teriakannya tuh nggak wajar untuk anak berusia 2 bulan ini. Udah dia berteriak, nangis pula wak merawung-rawung tanpa henti. Nah mama yang mendengarkan teriakan dan juga tangisan dari dedek Lulu langsunglah bergegas mengampiri mereka berdua kan. Dengan sabar lah itu mama berusaha untuk menenangkan si dedek ini. Tapi wak, walau gimana pun upaya mama untuk menenangkan si dedek, dedek Lulu ini masih belum bisa diam. Semua yang mama dan Naya lakukan nggak mempan buat si dedek ini diam. Dia terus nangis sesenggukan Nadia macam sampai udah nggak ada suara nangis-sengguk gitu lah. Mama yang khawatir pun langsung nelfon papa kan. Papa, papa, balik lu, balik lu. Iko lulu nangis harui kok papa. Mama bingung nih harus ngapain. Capek balik ya, pa. Capek balik. Takui lu, amak. Kok ngalu, kok ngang-ngang-ngalunya? Papa pun ikutan panik. Iya, iya mah. Tenang dulu, tenang. Papa otw pulang sekarang. Mama banyak-banyak doa dulu. Baca ayat kursi, baca yasin sama semua suara-suara pengen bendek. Mama bacakan. Beko langsung pergi ke rumahnya Harun. Nanti kita langsung pergi ke rumahnya Harun. Gata papa. Sesampainya papa di rumah, mereka pun semua langsung bersiap-siap pergi ke tempat Om Harun yang pintar nih kan. Nah, di sini nih. Pas perjalanan menuju ke rumahnya Om Harun, lagi-lagi terjadi sebuah keanehan yang membuat mereka semua yang ada di situ panik, Wak. Kalian tahu? Entah kenapa nih ya, bagian ubun-ubunnya dek lulu nih. Ubun-ubun kapal lo. Yoko amendadak macam muncul cekungan ke dalam, Wak. Macam penyok bekas benturan tuh langsung cekungin ya. Padahal deh lu gak habis jatuh lu waktu itu. Eh, paham ga aku bunuh-bunnya kopal aja. Lihatlah kopal. Aduh, tenang kok dulu bentar lagi nyampe-nya kita nih. Di tengah situasi yang sudah mulai tidak terkendali ini, mereka pun semakin ngebut menuju ke rumahnya Om Harun. Sesampainya di rumah Om Harun, Wak, beliau pun segera langsung memeriksa kondisinya dek lulu. Dan di momen itulah Om Harun berkata, Udah, kalau lah bantua iku, udah ala gak sanggupi ambo le doh. Ambo gak bisa bantu, udah. Kok terlalu kuwek kok, da? Papa nanya balik, emang emang anak, den? Kok bisa sampai bantua iku keadaannya? Apa yang dialami lulu ini, juga pernah dialami sama anak sulungmu. Tapi apa yang terjadi pada lulu sekarang, jauh lebih kuat dan jahat daripada yang terjadi pada Naya dulu. Itu kata Om Harun tiba-tiba. Menengah perkataan Om Harun, ketika mereka semua pun jadi lemas lah. Masalah yang menimpa lulu aja belum selesai, sekarang mereka juga baru tahu, kalau ternyata hal seperti ini pernah menimpa si Naya. Tapi di sada yang bersamaan, mereka juga sama-sama bingung, sebenarnya apa sesuatu yang katanya dulu pernah menimpa Naya dan sekarang menimpa adek lulu ini ya kan? Karena panik dan khawatir, Papa pun langsung nanya ke Om Harun. Jadi sekarang kok yang harus dia lakukan? Gini udah, kita minta tolong aja sama Bang Rusli. Dia tuh lebih sakti lagi dari aku. Semoga dia bisa membantu lah ya. FYI Om Rusli ini juga termasuk saudaranya Papa. Kita panggil aja lah, ya Om Rusli. Dah tuh kan Wak, singkat cerita, Naya dan keluarganya pun langsung menghubungi Om Rusli dan meminta beliau untuk datang ke rumahnya si Naya. Nah sebelum Naya sama keluarganya pulang Wak, Om Harun pun memberikan dasun. Jadi semacam bawang putih kata si Naya. Yang sudah dibacakan doa-doa supaya dek lulu ini berhenti menangis. Di perjalanan pulang, awalnya dek lulu memang betulan berhenti nangis Wak. Tapi sayangnya hal itu gak bertahan lama. Dek lulu ini tiba-tiba rewel lagi dengan tatapan mata yang kosong. Bisa gak kalian bayangkan Wak? Baru dua bulan nangis. Matanya kosong ha. Kayak gitu deh Nadia. Dan sesampainya di rumah Wak, kondisi dek lulu ini semakin parah. Cekungan yang tadinya cuma ada di ubun-ubunnya si dedek ini ya, sekarang semakin menyebar Wak. Tiba-tiba di bagian tengah perutnya dek lulu juga muncul cekungan yang sangat dalam. Jadi, ah gitu. Dan di saat yang bersamaan, aduh gak tega. Di saat yang bersamaan, seluruh tubuhnya dek lulu ini mendadak pucat biru. Untungnya gak lama kemudian, Om Rusli pun akhirnya tiba tuh di rumah kan. Beliau langsung lah bergegas masuk ke kamar untuk memeriksa kondisi dek lulu. Nah ya waktu itu gak tau pasti apa yang sedang dilakukan Om Rusli pada saat itu Wak. Tapi yang jelas beliau terlihat seperti sedang berusaha ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya dek lulu tuh. Tapi Wak, belum sempat sesuatu itu berhasil dikeluarkan secara mengejutkan tubuh Om Rusli ini mendadak tebanting ke belakang, ke tembok nat kata si Naya. Melihat hal itu seketika mereka semua langsung terkejut dan langsung membantu Om Rusli untuk bangun kembali. Dengan nafas yang udah gak beraturan karena Om Rusli pun langsung berkata, capek yang bawa lulu kok ke rumah sakit gini. Jangan sampe telambek. Kondisi fisiknya kok lah melemah bana. Harus capek di tangan nih kok, apa yang capek? Nah, mendengar ucapan om, mama pun langsung bergegas membawa dek lulu ke rumah sakit. Dan pada saat itu mama ini pergi ditemani sama Denny sama Rian, Wak. Sedangkan Naya sama papa diminta untuk tetap di rumah sama Om Rusli. Nah, kenapa disuruh stay di rumah, Wak? Karena ada sesuatu yang ingin disampaikan sama Om Rusli ke papa. Dengan intonasi tinggi, om pun langsung bilang, Wah, ang mangah tinggal di Siko. Ang tahu gak apa yang sabar nanyu sedang menggangguan naang tuh? Kun tamang ngaloh, kalian masih bertahan di rumah, ho. Waktu kalian bertamu kali pindah ke Siko, anak sulungan tuh lapar-lapar ngecek kan, Den. Dia pernah mencari penampakan, kan gak percaya, yo, Ang. Ang kecek setan-setan tuh iseng-iseng, saya, ha? Indah, aduh, itu pertando burua tuh dia. Apa yang lagi diomelin sama Om Rusli ini pun dengan hati-hati bertanya juga, emangnya mangah, dah. Aduh, apa di rumah, kok? Apa yang sabar nanyu Allah mengganggu kami, kok? Yang membuat si lulu bantu aku, ah? Amu gak pernah diganggu, do, dah. Di momen itulah Om Rusli pun akhirnya menyampaikan sebuah informasi yang menjadi jawaban tentang kenapa mereka mengalami serangkaian teror mistis selama ini, Wak. Jadi, Om, apa ini? Om Rusli pun bilang, anak Bung Sukau, lulu, sejak dalam kandungan, dia sudah menjadi incaran Palasik Kuduang. Palasik Kuduang tuh apu, Nadia? Jadi, nih, Wak. Aku kasihlah ini kan informasi tentang Palasik Kuduang, nih, sedikit. Jadi, Palasik Kuduang tuh adalah urban legend dari Minangkabau, memang. Palasik ini merupakan sebutan untuk orang yang mempelajari ilmu hitam. Sedangkan kata Kuduang itu berasal dari bahasa Minang yang artinya terpotong, buntung. Nah, sosok Palasik Kuduang kok, digambarkan sebagai penampakan kepala tanpa badan yang melayang-layangnya. Kalau kalian pernah tahu kuyang yang ada di Kalimantana, kurang lebih kayak gitu, Wak. Dan Palasik Kuduang ini sangat-sangat ditakuti karena dia sering mencari mangsa berupa bayi atau balita yang nantinya akan jadi makanan dia. Dan yang menyeramkan lagi, Wak. Palasik Kuduang ini bisa memakan bayi yang masih dalam kandungan atau bayi-bayi yang masih rapuh. Hingga membuat mereka sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia, gitu. Nah, sosok Palasik Kuduang ini, Wak, yang kabarnya telah sejak lama mengincar dek lulu. Om Rusli bilang lagi, kan. Sejak masih dalam kandungan, tuh, asli lulu kok alah dincar, dah. Alah dincar untuk dijadikan tumbal Palasi. Itulah kenapa perkembangannya dulu kan terhambat, kan. Nah, dia tetap bisa lahir ke dunia karena kalian rajin sholat dan mengaji di rumah ini. Dulu, nih, biar kalian tahu, sebelum kalian tinggal di sini, Naya ini sempat hampir jadi korban Palasik, loh. Untungnya masih bisa aku selamatkan. Tapi, Naya, dia nggak ngara-tiba cara mengecek kau, Angko, ya. Mohon maaf, Banna, lah. Dia harus mengecek, kok. Tapi, kalau anak kau yang bungsu ini, dia sudah sangat terlambat. Kata Om Rusli, gitu, lah. Terlambat gimana, nih, udah. Om Rusli jawab, Palasik yang melekat di tubuhnya lulu itulah kenapa selama hamil dulu istri kau tuh sering pendarahan. Untungnya istri kau tuh kuat dan juga bisa bertahan. Kalau dia nggak kuat, nih, deh, ya. Bisa saja nasibnya akan sama seperti lulu. Lulu masih kete, lulu masih keci, visi, ya, belum kuat. Udahlah, kita berdoa aja lah. Semoga lulu bisa ditangani secara medis dulu. Kata si Om Rusli, kan, Wak. Dalam obrolan itu, Om bilang, kalau sosok Palasikku duang itu sebenarnya juga sudah lama mengintai keluarga mereka. Nah, selain penampakan-penampakan yang sering terjadi di rumah, Wak, pertanda yang paling jelas kalau mereka sedang diawasi sama Palasikku duang itu apa? Menurut kalian? Pertanda yang paling jelas menurut kepercayaan mereka, Wak, ya. Munculnya kucing cacat. Ingat, kalian, di awal tadi aku cerita, kalau rumah mereka pernah tiba-tiba kedatangan kucing yang nggak punya daun telinga, terus jalannya pincang, kayak gitu, kan. Nah, itulah kucing yang dimaksud sama Om Rusli itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Om, seketika air mata Papa pun tumpah bercucuran, Wak. Papa sangat merasa bersalah karena telah mengajak keluarganya pindah ke rumah kontrakan tersebut dan mengabaikan gangguan yang sudah pernah dialami istri sama anak-anaknya. Kesedihan itu pun semakin menjadi-jadi ketika tidak lama kemudian mereka mendengar kabar dari Mama tentang kondisinya dek lulu. Kalian tahu, Wah, eh? Ternyata di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit, tiba-tiba dek lulu berhenti bernafas. Dan sesampainya di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa dek lulu sudah meninggal dunia sejak di perjalanan itu, Wak. Kabar itu pun langsung membuat Naya dan sekeluarga terpukul sejadi-jadinya. Mereka tidak menyangka kalau adik kecil atau adik bayi mereka ini, adik yang sangat mereka sayangi ini telah menjadi korban palasik. Aku yakin sampai sini pasti kalian banyak yang bertanya-tanya, emang sosok palasikuduang itu datang dari mana, Nadia? Apa hubungannya dengan rumah kontrakan yang Naya tempat ini, ya kan? Nah, jadi, Wak, ceritanya nih, beberapa hari setelah dek lulu meninggal dunia, Naya dan keluarganya pun akhirnya mengetahui sebuah fakta mengejutkan tentang tempat tinggal mereka yang selama ini ditutup-tutupi oleh para tetangga. Ternyata, Wak, di kawasan tempat mereka tinggal itu dulunya hidup seorang nenek dan kakek paruhbaya. Nah, mereka ini adalah dukun yang dikenal sangat sakti di daerah tersebut. Masih ingat kalian sama lahan kosong di belakang rumahnya Naya yang sekarang udah dipagar pakai pagar kawat tuh? Nah, di lahan itulah, Wak, dukun tersebut pernah tinggal. Dulu ternyata di sana berdiri sebuah gubuk yang menjadi hunian si kakek nenek dukun ini. Dan konon katanya, Wak, sejak dukun itu tinggal di sana, banyak masyarakat sekitar yang kehilangan anak mereka. Mulai dari anak bayi sampai ke balita. Nah, karena keberadaan pasangan dukun itu sudah sangat meresahkan, warga pun sempat itu, Wak, berinisiatif untuk menangkap si keduanya ini. Tapi pas mereka udah mau ditangkap, secara mengejutkan nenek sama kakek paruhbaya itu tiba-tiba menghilang. Menghilang, dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Dicari keliling kampung, dicari dimana-mana, enggak ada. Entah kabur, entah menghilang secara goib, entahlah ya. Dan setelah warga memeriksa lebih lanjut kawasan di sekitar rumahnya si nenek kakek itu, warga hanya menemukan bahwa gundukan-gundukan tanah yang tadi ku bilang tuh, gundukan-gundukan tanah yang berada tepat di bawah bambu tua yang tumbuh tidak jauh dari gubuk mereka itu, ternyata tidak lain, tidak bukan adalah kuburan anak-anak kecil. Ya Allah. Nah, dari situ lah, Wak, masyarakat yakin kalau nenek dan kakek itu adalah, ya itulah Pak Jabaduwo itu palasi kuduang, ya. Nenek kakek itulah palasi kuduang, gitu. Warga yang geram dengan kejadian ini pun langsung mengosongkan lahan tersebut, gubuk tempat tinggal si dukun ini pun diratakan dengan tanah, dan lahan tersebut sengaja dipagari supaya tidak memakan korban lagi. Sejak saat itu, warga juga sepakat untuk merahasiakan hal ini karena merasa bahwa kejadian ini merupakan aib. Tapi meskipun dukun itu udah lama menghilang, Wak, setiap kali ada warga pendatang yang pindah ke sana, mereka ini selalu diganggu, Wak. Kalau penduduk asis sana, enggak. Kok setiap kali pendatang pasti diganggu, gitu loh. Bahkan tidak jarang ketika pendatang baru itu sedang hamil, bayi itu tiba-tiba menghilang dalam perutnya, sakit, nah meninggal, kayak gitu. Dan hal itu juga lah yang dialami oleh Naya dan keluarganya, ya kan. Berakhirnya kayak gitu juga, karena mereka tinggal pas kali di belakang, eh, di depannya lahan kosong, tuh. Dan sejak mereka mendengar informasi tersebut, Wak, tanpa pikir panjang, Naya dan keluarga pun langsung di situ pindah rumah. Nah, terus kenapa Naya juga dulu pernah dapat gangguan itu, Nedia? Karena Naya belum tinggal lagi di rumah tuh. Palasi kuduang tuh, enggak cuma di situ aja, Wak, eh. Banyak lagi orang-orang yang bisa jadi palasi kuduang kan. Nah, kemungkinan sih Naya tuh kena di tempat lain. Waktu pas di sana dekat pula lagi sama mantan palasi. Eh, bukan mantan. Ya, masih jadi palasi lah, gitu. Tapi ini berdasarkan kacamata goib, ya, Wak, ya. Aku yakin kali pasti ada penjelasan dari kacamata medis. Kenapa adiknya tiba-tiba cekung ke dalam ininya. Kenapa perutnya aja juga ikutan cekung ke dalam. Kenapa usia 6 bulan masih sekecil ini. Kayak gitu. Kalau misalnya ada wak-wak medis di sini, tolong kali komen di kolom komentar di bawah, ya, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Naya dan keluarganya yang mengalami teror mistis dari sosok palasi kuduang. Bagi aku ini tidak hanya kisah seram, Wak, tapi betul-betul kisah yang bisa mengiris hati. Kabar terakhir yang Naya dengar, katanya rumah kontrakan mereka dulu ini sekarang udah kosong, Wak. Jadi dibiarkan kosong lagi. Tebengkala yang jadi rumah nih. Bahkan pemilik asli dari rumah kontrakan itu katanya juga udah pindah dari daerah tersebut. Dan melalui cerita ini, Naya juga berpesan kepada kita semua agar lebih berhati-hati dengan lingkungan tempat kita tinggal. Dan juga selalu waspada dengan orang-orang yang baru kita kenal, Wak, ya. Naya juga meminta tolong pada kita semua untuk berkenan. Mendoakan mendiang adiknya yang sudah lebih dulu berpulang. Mari sama-sama, sayang, kita kirimkan Al-Fatihah untuk dek lulu, Wak, ya. Kita doakan semoga dek lulu tenang di sana. Semoga Naya juga beserta keluarganya diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Dan selalu berada dalam melindungan Allah SWT. Amin. Oke, Wak. Nah, jadi sekian dulu ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.